Intro Tajwid dalam Al-Quran Niki sebagian besar Dipengaruhi karena Satu non mati atau tanwin Kemudian Hunnah musyaddah Jadi secara umum Yang ada di ilmu Tajwid Niki adalah Hukum tanwin dan nun sukun Yang mana dalam tajwid Ini nanti akan terbagi menjadi Ada bacaan namanya Ikhfa Kemudian Ilhar Kemudian Idoom Kemudian Iqlab Ikhfa Ilhar Idoom dan Ikhlar Ini disebabkan karena Non mati atau Tanwin Sudah Ada empat ini Jadi Sebagian besar Panjenangan Membaca Al-Quran itu Nanti akan terkena Dari salah satu Dari empat Hukum bacaan ini Ada pun nanti Ada Ghorib Kemudian Ada bacaan Bacaan-bacaan Bacaan-bacaan Yang Apa namanya Yang Muskil-muskil Yang agak sulit-sulit Itu Sedikit-sedikit Yang paling besar Ini Ikhfa Ilhar Idoom dan Ikhlab Kita mulai dari Yang pertama Ikhfa Ini nanti Dia terbagi menjadi Satu Ikhfa Hakiki Kemudian Ikhfa Syah Fawi Kemudian Kalau Versinya Ramei Basur Itu ada Ikhfa Bimakna Jadid Sudah pernah dengar ini ya Ikhfa Bimakna Jadid Sudah pernah dengar ya Ini Biasanya Kalau di kitab yang lain Itu Ikhfa Harfi Jadi Ikhfa Bimakna Jadid Ini bisa juga disebut dengan Ikhfa Harfi Nah Kemudian yang kedua Ilhar Ilhar Ada Ilhar Halfi Kemudian Kemudian Ada Ilhar Syafawi Kemudian Ada Ilhar Mutlaki Kemudian Ilhar Ilhar Ithorhom Bi Gunah Ada Ithorhom Dillah Gunah Kemudian ini pembagian termasuk dari babnya idogom tapi tidak tercakup dari sebab non sokun atau tanwin itu ada istilah idogom mutama filen kemudian idogom mutajanisen kemudian idogom mutakoriben sudah yang pertama ikhfak hakiki ikhfak hakiki ini biasanya teori mudahnya itu ketika danun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 14 huruf hija'iyah yang biasanya disingkat dalam nadom syif zathana kamjada syakhsun kodasama dum tayiban zidhvi dukontok zaliman taksak jim dalgal zaksin shinshin soldotolo fakof kaf ya jadi taksak jim dalgal zaksin shinshin soldotolo fakof kaf berarti bertemu dengan 15 huruf 15 huruf hija'iyah kemudian ikhfak hakiki ini sendiri dibagi menjadi tiga ini terbagi menjadi tiga tingkatan ada ikhfak ada ikhfak a' a'la ada ikhfak aw sad ada ikhfak apa adekna jadi ikhfak itu ikhfak yang dimaksud disini adalah ikhfak hakiki yaitu non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tadi itu nanti dalam praktek membacanya terbagi menjadi tiga ini satu ikhfak a'la ikhfak a'la itu cara membacanya lebih panjang lebih panjang samarnya dibanding idogomnya dibanding gunahnya maksud saya lebih lama samarnya dibanding dengan gunahnya dalam prakteknya ikhfak a'la ini nanti ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan tiga huruf yaitu ta dal dan to ta dal dan to ketika danun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari tiga huruf ini nanti cara membacanya tergolong ikhfak a'la jadi lidahnya itu tidak langsung menempel misalkan disini contohnya contohnya amantubillahi ini kan non sukun bertemu dengan apa huruf ta atau contoh lagi kalau ini contohnya tanwin bertemu dengan ta nah ini bagaimana cara membacanya cara membacanya itu lidahnya jangan langsung ditempelkan masuk ke huruf ta contoh disini amantubillahi 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 jadi tidak jannatin tajeri jannatin tajeri faham ya nah renggangnya ini disebut dengan bacaan samar kemudian nempelnya itu disebut dengan hunnah makanya ikhfak a'la ini yang dimaksud adalah lebih panjang samarnya lebih panjang ikhfaknya daripada hun gunahnya karena ketika nanti panjang dengan menempelkan lidah ketika membaca ini ketika terjadi bacaan ini ditempelkan kepada ta maka disitu akan akan timbul gunah tandanya gunah ini gampang jannatin kalau tutup hidungnya ini langsung macet karena gunah itu tempatnya di khoishum ya misalkan ini langsung saya tempelkan tidak saya renggangkan dulu lebih langsung saya tempelkan nanti akan mati bacaannya akan macet amak tu ya coba coba dipegang ya dipegang coba dipegang ya satu dua tiga amak tu nah gak bisa bunyi itu tandanya apa gunah non-tastir juga begitu bacaan gunah kalau menjenengan tutup hidungnya akan macet karena gunah itu tempatnya di khoishum sini nah untuk mengetahui apakah ini bacaan aklah sudah betul apa tidak ya coba saja ditutup mulai awal apa tu nah baru macet itu masuk ke bacaan gunah faham ya jadi untuk ikhwa'la ini lebih panjang samarnya lebih panjang ikhwanya daripada gun gunahnya ini ketika ada ta ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari tiga huruf ta dal dan to nanti untuk untuk prakteknya nanti insyaallah nanti akan kita praktekan kemudian yang kedua ikhwak awsat antara ikhwak dengan gunahnya ini kadarnya sama kemudian ikhwak adna ini lebih panjang gunahnya lebih lama gunahnya daripada samarnya atau ikhwaknya ini ketika adhanun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf kaf dan off nah ini misalkan nah ini yang pertama non sukun bertemu dengan kaf yang kedua non sukun bertemu dengan kaf cara membacanya ikhwak adna nikki berarti kalau tadi aklah itu lebih panjang ikhwaknya kalau adna nikki lebih panjang gunahnya cepat nempelnya misalkan sini ini inghwaknya jadi suarang jadi suara ng suarang ingh ingh kuntum kuntum ini juga sama langsung cepat nempelnya jadi kebalikannya dengan yang tengah-tengah selain dari huruf selain dari huruf ini ini hurufnya misalkan jim jim misalkan kenapa contoh nih jim misalkan ada yang punya lafat non sukun atau tanwin bertemu dengan jim banyak kali disitu di kitab jenekan ada min ju' itu ya min ju' wa amanahum min khauf itu surat apa ini kenapa nah ini non sukun bertemu dengan jim min ju' min ju' mbak min ju' mbak min ju' min ju' mbak misalkan non sukun bertemu dengan fa ikhfak ang fusakum ang fusakum buatan ang fusakum ang fusakum ya sudah ya ikhfak sudah ya jadi ikhfak untuk yang hakiki non sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf non sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf coba untuk ikhfaknya panjang dengan lihat tenggene kitab ini halaman 37 dan dengan lihat halaman 37 yang pertama bertemu dengan sod non sukun atau tanwin bertemu dengan sod nanti begini untuk baca ikhfak sebelum panjang dengan membaca huruf yang jatuh setelah non sukun atau tanwin ini nanti bentuk bibirnya sudah mempersiapkan membaca huruf yang ada di depannya jadi misalkan non sukun bertemu dengan sod berarti ketika membaca ikhfaknya non sukun ini posisi bibir sudah mempersiapkan ke makhrutnya sod kalau hurufnya itu isti'ala berarti ada moncongnya kalau hurufnya isti'fal berarti tidak ada huruf isti'ala kan ada berapa ada berapa tu tujuh ya jadi kalau nanti ada non sukun bertemu dengan huruf isti'ala ketika baca ikhfak maka nanti sudah mempersiapkan ke huruf yang mau dibaca kalau ikhfaknya bertemu dengan huruf isti'ala berarti ada moncongnya kalau bertemu dengan huruf isti'ala berarti biasa